Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel malam misteri untuk cerita kali ini ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali sebuah cerita dengan judul misteri penyanyi dangduk dan sang dukun malam itu sekitar jam 7 malam Separdi dan dua kawannya yang bernama Sugeng dan Rohim mereka sedang duduk di pinggir jalan dekat persawahan mereka saat ini sedang nongkrong dan mabuk-mabukan di desanya ini Separdi memang dikenal sebagai anak orang kaya ayahnya mempunyai toko bahan bangunan yang lumayan besar sedangkan Rohim dan Sugeng ini adalah karyawan atau anak buahnya ayahnya di toko bahan bangunannya karena mereka seumuran dan mempunyai hobi yang sama hobi mabuk-mabuan mereka pun menjadi akrab sejak kecil Separdi ini selalu dimanja oleh kedua orang tuanya sehingga ketika sudah mudah dewasa perilakunya menjadi kurang terpuji beberapa saat kemudian lewatlah Atika Atika ini di desanya dikenal sebagai bunga desa karena wajahnya yang cukup jelita Atika ini berprofesi sebagai penyanyi dangdut namun walaupun dia ini penyanyi dangdut tapi dia sangat bisa menjaga diri bahkan dia ini dikenal sebagai wanita yang sangat taat beribadah dia benar-benar sangat menjaga perilakunya dan juga harga dirinya saat itu Atika baru saja pulang mengaji dari masjid melihat ada gadis cantik lewat Supardi dan dua kawannya mulai berbisik-bisik dan seperti merencanakan sesuatu Supardi pun langsung menghampiri Atika dan mengajaknya pergi ke suatu tempat namun Atika langsung menolak ajakan Supardi Supardi pun menyuruh Rokim dan Sugeng untuk menyaret Atika kedua orang itu langsung mendatangi Atika dan memegangi kedua lengannya karena Atika terus memberontak Supardi pun langsung menjambak rambut gadis itu dan menyeretnya akhirnya Atika pun mau tidak mau terpaksa mengikuti Supardi sampai di sebuah gubuk kecil di tengah sawah ketiga pemuda ini langsung menggagai Atika dengan kejinya setelah mereka bertiga melampiaskan napsunya mereka pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Atika yang tergeletak pingsan tanpa sehelai benang pun di tengah malam Atika tersadar dari pingsannya menyadari apa yang terjadi pada dirinya Atika pun langsung menangis dia pun langsung memakai pakaiannya dan pergi dari tempat itu dengan tertatih-tatih garah terus mengucur sampai ke betisnya di tengah jalan kembali Atika jatuh pingsan setelah sadar Atika mendapati dirinya terbaring di sebuah tempat tidur yang terbuat dari bambu sambil mengusap-ngusap matanya Atika melihat sekelilingnya dia melihat seorang kakek-kakek sedang mengaduk minuman di sebuah cangkir kakek-kakek ini tersenyum ramah kepadanya dan berkata minumlah ini dok ini akan mengembalikan tenagamu kata kakek itu menyodorkan cangkir yang berisi minuman yang kelihatannya obat yang baru saja diracik meskipun agak ragu-ragu Atika pun menerima cangkir itu dan langsung meminumnya setelah meminum obat dari sang kakek Atika merasakan badannya agak sedikit segar kembali Atika menangis karena teringat apa yang terjadi pada dirinya tadi malam kemudian kakek-kakek itu duduk di kursi sambil menyulut rokok yang baru saja diambil dari saku bajunya setelah menghisap beberapa kali rokoknya sang kakek itu pun kemudian berkata jika menangis bisa meringankan bebanmu menangislah sepuas munduk kata kakek itu mendengar hal itu Atika sejenak menghentikan tangisnya dan bertanya kepada sang kakek saya sekarang berada dimana kek dan kakek ini siapa tanya Atika kamu sekarang berada di rumah kakek do kakek ini temannya almarhum kakekmu jadi anggap saja kakek ini juga kakekmu kalau boleh tahu nama kakek siapa ya tanya Atika sambil mengusap matanya namaku Sutris Nondo orang-orang memanggilku Mbah Tris dari Dusun Tegarjo kata sang kakek itu yang ternyata bernama Sutris Nong atau Mbah Tris sejenak Atika seperti mengingat-ingat sesuatu ya kakek ayah pernah bilang kalau ayah itu pernah punya paman namanya Mbah Tris di desa sebelah lantas bagaimana saya bisa sampai disini kakek tanya Atika kepada Mbah Tris Mbah Tris pun kemudian berkata tadi malam aku sepulang dari menjenguk cucuku yang sedang sakit di tengah jalan aku menemukanmu tergeletak ya akhirnya aku bawa pulang karena kondisimu sangat memprihatinkan kata Mbah Tris kemudian Mbah Tris terus bertanya sebenarnya apa tondok yang terjadi padamu mendengar pertanyaan itu Atika pun menangis dan dia menceritakan semua yang terjadi padanya mendengar cerita Atika terlihat raut wajah Mbah Tris sepertinya sangat marah memang keterlaluan anaknya si Marlan itu aku sudah seringkali banyak mendengar perilakunya yang sangat tidak terpuji namun kali ini tidak bisa dibiarkan dok kamu harus melaporkan ini ke polisi kata Mbah Tris kepada Atika namun ternyata Atika benar-benar meminta kepada Mbah Tris jangan menceritakan kepada siapapun apa yang terjadi pada dirinya jangan kak jangan lapor polisi dan jangan cerita pada siapapun aku malu kak aku takut kalau tidak ada yang mau menikah denganku nanti kata Atika dengan nada yang sangat memelas mendengar hal itu Mbah Tris hanya bisa manggut-manggut kemudian Mbah Tris pun pergi ke dapur dan mengambil segelas air panas kemudian dia mengambil beberapa dedaunan dan mengirisnya kemudian menumbuknya hingga halus dan mencampurnya dengan air panas di gelas itu setelah dedaunan itu bercampur rata dengan air panas di gelas itu Mbah Tris pun kemudian menyodorkannya ke Atika agar segera meminumnya ini apa kak? tanya Atika ini ramuan untuk menetralkan semua cairan yang ada di dalam tubuh ini terpaksa kita lakukan supaya kamu tidak hamil kamu jangan berpikir kalau kakek menyuruhmu untuk menggugurkan bayi tidak dok ini di dalam tubuhmu belum terbentuk janin dan belum jelas kamu hamil atau tidak jadi ini sekedar pencegahan saja dan ini tidak apa-apa ini demi menyelamatkan masa depanmu supaya aibmu tidak tersebar Atika pun akhirnya menuruti kata-kata Mbah Tris dan dia meminum ramuan itu kemudian Mbah Tris berkata jika engkau tidak ingin lapor polisi sebenarnya Mbah bisa menyarankan kepadamu mungkin kamu harus melakukan sesuatu supaya Supardi dan kawan-kawannya ini menerima balasan yang setimpal Atika pun kemudian bertanya kepada sang kakek lantas apa yang harus aku lakukan kak untuk membalas kelakuan mereka kemudian Mbah Tris berkata kamu tenang saja kakek akan bersemedi meminta bantuan teman kakek Malam itu Mbah Tris bersemedi dan melakukan ritual untuk memanggil sosok jin dari hutan seberang Ternyata jin yang dipanggil Mbah Tris ini adalah sosok jin wanita yang bernama Nyai Kembang Begitu Nyai Kembang sudah hadir di depan Mbah Tris Mbah Tris pun kemudian berkata kepada jin wanita itu Masuklah ke dalam raga wanita ini dan bantulah dia membalas dendam Bukankah kamu menginginkan darah segar dari pemuda-pemuda biadab itu Tapi setelah kamu berhasil membalaskan dendam dan mendapatkan darah segar dari pemuda-pemuda itu kamu harus segera keluar dari raga wanita ini karena tugasmu sudah selesai Dan kamu sudah mendapat imbalan darah dari korban-korbanmu Kata Mbah Tris kepada Nyai Kembang Tanpa menjawab sepatah kata pun Nyai Kembang kemudian merapatkan kedua tangannya dan dia mengangguk sebanyak tiga kali Perlahan-lahan tubuh Nyai Kembang berubah menjadi asap dan masuk ke tubuhnya Atika Keesokan harinya Atika pun pamit pulang ke rumahnya Sampai di rumah Orang tua Atika sangat senang melihat anaknya kembali dengan kondisi selamat Kamu kemana saja Tonduk Sudah berhari-hari kok tidak pulang Tanya sang ibu kepada Atika Atika pun beralasan kalau beberapa hari ini dia tersesat di dalam hutan Dan sepertinya kedua orang tuanya pun percaya dan tidak begitu mempermasalahkan hal itu Dalam pikiran mereka yang penting anak mereka sudah pulang dengan selamat Di malam harinya ketika Atika mau berangkat tidur Dia mendengar sebuah bisikan dari seorang wanita yang ternyata adalah Nyai Kembang yang merasuk di tubuhnya Atika sekarang saatnya kamu membalas dendam Atika pun berkata Saya harus bagaimana Nyai Nyai Kembang yang berada di dalam tubuhnya Atika itu kemudian berkata Kamu ikuti saja kata-kataku Sekarang kamu bangkit dari tidurmu dan keluar dari rumah ini Atika pun menurut dan dia keluar dari rumah Dan setelah keluar dari rumahnya Atika mendapati dirinya sudah berubah wujud menjadi seorang wanita cantik Namun bukan dirinya Saat ini Atika menjadi sosok wanita cantik yang sudah dewasa dan memakai pakaian kebaya berwarna hijau dan jari coklat gelap Dirinya benar-benar terlihat sangat cantik Nyai Kembang pun membimbing Atika pergi ke suatu tempat Ternyata Atika berjalan menuju rumahnya Rohim Sesampai di depan rumahnya Rohim Atika pun langsung mengetuk pintu Beberapa saat kemudian terlihat Rohim membuka pintu dan dia sangat terkejut sekaligus sangat senang karena dia didatangi seorang wanita yang sangat cantik Dengan tergopoh-gopoh Rohim pun mempersilahkan Atika masuk ke rumahnya Mereka pun mengobrol di dalam rumah dan Rohim semakin mendekati Atika dan berniat menggodanya Rohim sangat senang sekali karena Atika benar-benar merespon godaannya Karena sudah tidak dapat menahan nafsu bejatnya Rohim pun tiba-tiba berniat memeluk Atika Namun dia sangat terkejut sekali karena tiba-tiba wajah Atika berubah menjadi sangat menyeramkan Rambutnya yang tadi tersanggul rapi sekarang menjadi terurai dan acak-acakan Matanya menghitam wajahnya pucat dan kuku-kuku di tangannya menjadi panjang dan meruncing Tanpa menunggu lebih lama lagi Atika langsung mencekik Rohim Rohim benar-benar tidak berdaya bahkan untuk berteriak pun dia tidak sanggup Dalam waktu singkat Rohim pun langsung menemui ajalnya Besokan harinya warga desa gempar melihat Rohim tergeletak di pinggir jalan dengan wajah membiru Pihak kepolisian pun juga kesulitan menyelidiki kasus ini karena tidak ada sidik jari dan bukti apapun di lokasi Beberapa hari kemudian hal yang sama terjadi pada Sugeng Warga desa mendapati Sugeng juga tergeletak di pinggir jalan dengan wajah membiru Mendapati kenyataan kedua kawannya tewas dengan sangat mengenaskan Akhirnya Supardi pun curiga Jangan-jangan ini akibat ulah dirinya dan kedua orang itu beberapa hari yang lalu Supardi pun langsung mencari orang pintar atau dukun yang bisa diamintai pertolongan Dengan bantuan anak buah, ayahnya Akhirnya Supardi menemukan sesosok dukun yang dipercaya Mempunyai kesaktian yang sangat tinggi Dukun ini ternyata masih sangatlah muda dan bernama Waskito Namun, walau usianya sangatlah muda Ternyata Waskito ini sering dimintai pertolongan orang-orang yang mempunyai masalah dalam hal gaib Mulai dari santat, palat, bahkan gangguan-gangguan dari jin Sudah sering dia atasi Namun Supardi tidak tahu kalau Waskito ini sebenarnya masih keponakannya Mbah Tris Dan semua ilmu yang dimilikinya Ternyata adalah ilmu yang dipelajari atau diri turunkan oleh Mbah Tris Waskito langsung melakukan penerawangan kepada Supardi Dalam penerawangannya itu Waskito melihat kedua kawannya Supardi yang bernama Rohim dan Sugeng Sedang dicekik oleh sesosok iblis wanita Dalam hati Waskito sempat bertanya-tanya Kesalahan apa yang dilakukan orang-orang ini kok Sampai menemui kematian yang sangat mengerikan seperti itu Selesai melakukan penerawangan Waskito bertanya kepada Supardi Sepertinya kedua kawanmu ini dihabisi oleh iblis wanita yang disuruh oleh seseorang Dan sepertinya sasaran selanjutnya adalah dirimu Sebenarnya kalian ini baru saja melakukan kesalahan apa Kok sampai kedua kawanmu ini menemui ajalnya dengan sangat mengerikan Tanya Waskito kepada Supardi Dengan terbata-bata Supardi pun menjawab Oh begini mas Kemungkinan besar mereka ini dijadikan tumbal oleh orang-orang yang tidak senang dengan bisnis ayah saya Kata Supardi mengarang cerita Kemudian Supardi pun melanjutkan kebohongannya Ayah saya itu kan pemilik toko besi yang paling besar di desa ini mas Tentu saja dia mempunyai banyak saingan Jadi kemungkinan besar saingan-saingannya itu yang ingin menghancurkan bisnis ayahku Dengan menghabis satu persatu orang-orang yang membantu usaha ayahku itu mas Dan ternyata Waskito percaya begitu saja dengan bualan Supardi Baiklah kalau begitu Pakailah kalung ini Di dalam kalung ini ada sosok jin yang setiap saat akan melindungimu dari gangguan iblis wanita itu Setelah mengucapkan terima kasih Supardi pun pamit dan pulang ke rumahnya Di malam harinya Supardi mendengar ada suara seseorang mengetuk pintu Begitu pintu terbuka Supardi sangat terkejut sekali Karena yang datang adalah Atika Nuh Atika Mau apa kau kesini Tanya Supardi dengan gugup Atika tidak menjawab Namun tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan Seperti apa yang terjadi pada Rohkim dan Sugeng Rambut Atika langsung berubah acak-acakan Wajahnya pucat Dan matanya menghitam Kedua tangannya langsung memiliki kuku-kuku yang panjang dan meruncing Atika pun langsung mencegik Supardi Namun tiba-tiba Atika yang sudah berubah menjadi iblis itu berteriak kesakitan Tangannya merasa seperti terbakar ketika menyentuh kalung di lehernya Supardi Dan dari dalam kalung itu keluarlah asap yang membentuk sesosok tubuh seorang pemuda yang gagah dan tampan Ternyata pemuda ini adalah jin pelindung yang tinggal di kalung yang diberikan kepada Supardi Siapa kau? Kenapa kau mencampuri urusanku? Tanya Atika kepada pemuda itu Jin yang berasal dari kalungnya Supardi itu pun menjawab Namaku Klampis Jenar Aku adalah jin yang diutus untuk melindungi orang ini Selesai berkata seperti itu Pemuda yang mengaku bernama Klampis Jenar itu Langsung menyerang Atika Atika yang tidak menyangka diserang Dia tidak sempat menghindar Dan akhirnya terlempar ke belakang Atika pun kemudian berkata Nyai, keluarlah Nyai Bantulah aku Aku butuh bantuanmu Beberapa saat kemudian Dari tubuh Atika Keluarlah Nyai Kembang Dan langsung menyerang Klampis Jenar Dua jin ini langsung bertarung dengan sengitnya Melihat di depannya ada dua sosok didemit yang sedang bertarung Supardi pun langsung keluar rumah Dan menyalakan sepeda motornya Dan dia pacu sekencang-kencangnya Menuju rumahnya Waskito Setelah bertemu Waskito Supardi menceritakan semuanya Dan tanpa menunggu lebih lama lagi Waskito langsung pergi bersama Supardi Menuju ke tempat terjadinya pertarungan dua jin sakti tersebut Sampai di lokasi Ternyata masih terlihat dua jin itu bertarung habis-habisan Bergegas Waskito langsung membantu Klampis Jenar untuk melawan Nyai Kembang Dengan datangnya bantuan Waskito Nyai Kembang benar-benar terdesak Dan dalam kondisi darurat seperti itu Tiba-tiba muncullah Mbah Tris Berhenti Hentikan pertarungan ini Kata Mbah Tris membentak kedua belah pihak yang masih bertarung Nyai Kembang Waskito dan Klampis Jenar pun langsung terdiam Begitu mendengar bentakan dari Mbah Tris Loh kenapa Pak D Kenapa kau lindungi iblis wanita ini Tanya Waskito kepada pamannya itu Dengan bersungut-sungut Mbah Tris pun berkata kepada Waskito Kamu itu kok goblok sekali Waskito Waskito Kenapa kamu membela orang yang salah Harusnya kamu biarkan saja Supardi ini menerima karmanya Waskito agak kebingungan dengan kata-kata pamannya itu Beberapa saat kemudian Mbah Tris mendekati Supardi Dan menarik kalungnya itu Orang ini tidak berhak memakai kalung ini Kata Mbah Tris sambil melemparkan kalung itu kepada Waskito Melihat para pelindungnya tunduk pada seseorang yang membela musuhnya Supardi merasakan perasaannya tidak enak Diam-diam Supardi berjalan ke tepi pintu Dan dia langsung berlari menuju motornya dan kabur Mas, Mas Supardi mau kemana Mas? Spontan Waskito meneriai Supardi Sudah, biarkan saja dia pergi Kata Mbah Tris kepada Waskito Dan kamu Nyai Kembang juga ke Lampis Jenar Silahkan kalian kembali ke tempat kalian masing-masing Dan kamu Atika, kamu pulang saja dulu Lampis Jenar dan Nyai Kembang langsung berubah menjadi gumpalan asap Dan langsung kembali ke asalnya Mbah Tris pun mengajak Waskito pergi ke rumahnya Waskito Sampai di rumahnya Waskito Ternyata Waskito belum bisa menerima apa yang dilakukan Mbah Tris Pak D, iblis wanita itu tadi Iblis wanita yang jahat Dia sudah membunuh banyak orang dengan sangat keji Kenapa Pak D, iblis membelanya Kata Waskito kepada Mbah Tris Mbah Tris pun menghilang nafas panjang Kemudian dia berkata Kamu itu Kalau menerawang itu harusnya lebih jauh lagi Blok, goblok Kata Mbah Tris agak jengkel kepada Waskito Sini, agak mendekat sini Biar goblokmu itu hilang Kata Mbah Tris menyuruh Waskito mendekat kepada dirinya Waskito pun mendekat kepada Mbah Tris Dan Mbah Tris meletakkan tangannya di atas kepala Waskito Sekarang aku bantu kamu menerawang lebih jauh lagi Dan kamu lihat apa yang sebenarnya terjadi Mbah Tris dan Waskito pun mengerahkan semua tenaga dalamnya Untuk menerawang lebih jauh lagi kasusnya Atika Waskito pun beberapa saat kemudian melihat Di suatu tempat yang gelap Ada segerombolan pemuda yang menjambak seorang wanita dan menyeretnya Dan betapa terkejutnya Waskito Ketika dia melihat ternyata Pria itu adalah Supardi dan kawan-kawannya yang sedang menyarat Atika Terlihat Atika disarat di sebuah gubuk tua Dan disitu diperlakukan dengan sangat keji dan tidak manusiawi Waskito pun langsung menarik kepalanya dari tangan Mbah Tris Waskito menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menepuk jidatnya Waduh memang kurang ajar sekali Supardi itu Aku telah dibohonginya Kata Waskito dengan geram Makanya biarkan saja dia itu menerima karmanya Kata Mbah Tris sambil menyulut rokok yang sejak tadi dia pegang Tapi Pak D aku tetap merasakan Kalau Nyai Kembang itu tetaplah iblis yang jahat Kita harus hati-hati Pak D Kata Waskito Nah untuk yang ini aku setuju denganmu Kata Mbah Tris Aku juga merasakan hal yang sama Sepertinya iblis wanita itu punya niat yang buruk kepada Atika Malam itu Supardi tidak berani pulang ke rumah Dia sengaja menginap di rumah orang tuanya Terlihat dia seperti orang yang kebingungan dan ketakutan Waduh bagaimana ini Waskito dan kelampis jenat sudah tidak bisa diandalkan Sepertinya aku harus mencari dukun lain yang lebih pintar dari mereka semua Kembali Waskito keluar rumah dan menyalakan sepeda motornya Dia berniat pergi ke rumah orang tuanya Rohim Dan meminta informasi siapa saja dukun yang sakti Tiba-tiba di tengah jalan dia melihat Atika berdiri di tengah jalan menghalangi sepeda motornya Dengan sepontan Supardi pun mengerim sepeda motornya Dengan sangat ketakutan Dia langsung putar balik dan memaju sepeda motornya sekencang mungkin Sayup-sayup Supardi mendengar suara tawa wanita di belakangnya Dan beberapa saat kemudian Dia melihat sepasang tangan yang pucat memegang setir motornya dan memutarnya secara brutal Seketika itu juga sepeda motor Supardi langsung tak terkendali dan terjun ke jurang Supardi pun langsung tewas seketika Akhirnya engkau mampus juga Kata Atika dalam hatinya Kemudian Atika berkata kepada jin yang ada di dalam kirinya Nyai tugas anda sudah selesai Nyai silahkan keluar dari tubuh saya Kata Atika kepada Nyai Kembang yang masih merasukinya Tenang dok Aku pasti keluar Tapi bukan untuk saat ini Sebaiknya kita pulang dulu Kata Nyai Kembang Atika pun menuruti kata-kata jin wanita itu Walaupun perasaannya mulai tidak enak Di tengah jalan dia melewati sebuah rumah yang terdengar dalamnya ada tangis bayi Tiba-tiba Nyai Kembang berkata kepada Atika Dok itu ada darah segar Aku akan mengambilnya dulu untuk menambah kesaktianku Atika sangat terkejut mendengar kata-kata Nyai Kembang Maksudnya ya apa? Apa aku harus membunuh bayi yang sedang menangis itu? Ya benar dok Mau tidak mau Kamu harus melakukannya Kata Nyai Kembang mulai memaksa Atika Tidak Nyai Bayi itu tidak punya salah apa-apa Kata Atika berusaha memberontak Namun dia merasakan Nyai Kembang benar-benar mengendalikan dirinya Rambutnya kembali mulai terurai Dan terlihat acak-acakan Matanya mulai menghitam Dan kuku-kuku di jarinya mulai meruncing Cukup Nyai cukup Aku tidak mau melakukan hal ini Teriak Atika kepada iblis wanita itu Namun Nyai Kembang benar-benar tetap maksa Atika Sampai akhirnya Atika berteriak sekeras mungkin memanggil Mbah Tris Mbah Tris yang saat itu berada di rumahnya Waskito yang tidak jauh dari lokasi Sayup-sayup dia seperti mendengar seseorang memanggil namanya Bergegas Mbah Tris dan Waskito langsung berlari menuju ke arah asal suara tersebut Begitu sampai di lokasi Mbah Tris dan Waskito sangat terkejut Ketika menyaksikan Atika yang sudah berubah menjadi makhluk mengerikan Namun sepertinya sedang memberontak melawan sesuatu yang tidak terlihat Mbah Tris pun langsung berteriak Hei Kembang cepat keluar dari tubuh anak itu Kamu sudah mendapatkan tiga nyawa sebagai imbalan Kenapa kamu belum juga keluar Terdengar suara tawa Nyai Kembang Aku tidak mau keluar dari tubuh gadis ini Dia sudah menjadi budakku Dan secepat kilat Nyai Kembang yang sudah merasuki tubuh Atika itu Langsung berlari secepat kilat dan menghilang Kurang ajar sekali si Kembang itu Dia benar-benar sudah mengingkari janjinya Geru Tumbah Tris dengan geramnya Terus apa yang akan kita lakukan Pak D Penyawas Kito kepada pamannya Untuk saat ini kita tidak bisa melakukan apa-apa Tapi besok lusa sudah bulan purnama Di malam bulan purnama Kita akan melakukan ritual untuk mengatasi semua masalah ini Dan jangan lupa kamu suruh kelampis jenar Untuk melacak keberadaan Atika Yang sudah dirasuki bis wanita itu Ya Pak D jawab waskito Sementara itu Di suatu tempat terlihat Atika tergeledak di atas sebuah batu besar Ternyata Sukma Atika sudah diambil oleh Nyai Kembang Dan ditawan disarangnya Nyai Kembang terpaksa mencabut Sukma Atika Karena Atika tidak mau menuruti perintahnya Untuk mengambil nyawa bayi-bayi yang diharapkan Bisa menambah kesaktiannya Setelah Sukma Atika ditawan disarangnya Nyai Kembang pun langsung merasuki raga Atika Dan dia pun dengan menggunakan tubuh Atika Sudah siap mencari korban nyawa para bayi-bayi yang tidak berdosa Nyai Kembang tidak menyadari Kalau dari kejauhan ada sepasang mata yang mengawasinya Sepasang mata dari seorang pemuda tampan yang tidak lain adalah Kelampis Jenar Jim Perewangan Waskito Setelah melihat Nyai Kembang yang merasuki tubuhnya Atika itu pergi Kelampis Jenar kemudian mendatangi tempat dimana Sukma Atika ditawan Di sebuah pohon besar Kelampis Jenar pun langsung masuk ke dalam pohon itu Begitu masuk ke dalam pohon Kelampis Jenar langsung berada di sebuah ruangan di alam gaib Dimana disitu terlihat Atika sedang duduk di rantai Atika sangat terkejut melihat kehadiran Kelampis Jenar Ketika Atika tidak berbicara Kelampis Jenar langsung memberi syarat Agar Atika tidak berkata sepatah kata pun Bergegas, Kelampis Jenar melepaskan rantai-rantai yang mengikat Sukma Atika Dan membawanya kabur menuju ke tempat Waskito dan Bahtris Sampai di tempatnya Bahtris Atika memberitahukan Kalau Nyai Kembang akan memburu bayi-bayi yang berumur kurang dari 40 hari Untuk dijadikan tumbal Mendengar informasi dari Atika Bahtris langsung menyuruh Sukma Atika Untuk tinggal di kalung yang biasanya tempat Kelampis Jenar bersemayam Beberapa saat kemudian Bersama Waskito dan Kelampis Jenar Bahtris langsung mencari keberadaan Raga Atika yang sudah dirasuki Nyai Kembang Bahtris dan Waskito kemudian pergi ke rumah orang tua Atika Disitu Bahtris menceritakan segalanya apa yang terjadi pada anak perempuan mereka Karena selama ini Bahtris dikenal sebagai dukun yang sakti dan sudah banyak menolong banyak orang Kedua orang Atika pun akhirnya percaya dengan apa yang diucapkan Bahtris dan Waskito Disitu Bahtris meminta pakaian Atika untuk dijadikan sarana ajian puter giling Ajian puter giling ini dalam masyarakat Jawa Biasa digunakan untuk mencari atau memanggil orang-orang yang sudah lama tidak mau pulang ke rumah Sebagai sarana biasanya barang-barang yang pernah dipakai orang yang hilang tersebut Dengan berbekal pakaian Atika Bahtris mulai merapalkan ajian puter giling yang langsung memberikan efek yang besar pada Nyai Kembang Yang saat itu sedang mengintai seorang wanita yang sedang menyusui bayinya Saat itu Nyai Kembang sudah menampakkan diri dan bersiap merebut bayi yang disusui seorang ibu-ibu muda Ibu sang jabang bayi itu sangat ketakutan melihat kehadiran Nyai Kembang yang sangat menyeramkan itu Dia pun terus memeluk anaknya Dan ketika Nyai Kembang tidak merebut anaknya Tiba-tiba tubuh Nyai Kembang bergetar hebat seperti ada yang menariknya Kurang ajar siapa yang berani mengganggu ku ini Ujar Nyai Kembang kebingungan Nyai Kembang merasakan seperti ada sebuah kekuatan besar yang menariknya Menarik dan mendorong dan akhirnya membawa dirinya ke suatu tempat yang tidak lain Rumah orang tua Atika yang merupakan tempat di mana Bahtris sekarang sedang melakukan ritual ajian puter giling Begitu bertemu Bahtris Nyai Kembang sangat ketakutan Dengan adu yang sangat marah sekali Bahtris pun membentak Nyai Kembang Tamu itu memang benar-benar iblis durhaka Lekas keluar dari tubuh itu Teriak Bahtris sambil terus memegang pakaian Atika Ternyata Nyai Kembang bersikeras tidak mau keluar dari tubuh perempuan itu Kemudian Bahtris melirik Waskito Dan mengisaratkan agar Dan mengisaratkan agar Waskito melakukan sesuatu Dengan sigap Waskito mengambil sapu lidi Dan memukulkan ketubuh Nyai Kembang yang sedang merasuki raganya Atika Nyai Kembang pun berteriak-teriak kesakitan Namun dia tetap tidak mau keluar dari raga Atika Akhirnya Bahtris pun membakar pakaian Atika yang sedang dia pegang Begitu pakaian yang dipegang Bahtris itu terbakar Nyai Kembang merasakan tubuhnya sangat panas Dan dia pun akhirnya keluar dari tubuh Atika Begitunya Nyai Kembang keluar dari tubuh perempuan itu Dengan sigap Bahtris langsung menjambak rambut iblis wanita itu Sekarang kamu mau kemana wahai iblis duraka Kamu itu sudah jahat goblok lagi Sudah diberi kesempatan untuk mencari darah segar dari orang-orang jahat Kamu malah seenaknya sendiri memperalap perempuan yang tidak berdosa Nyai Kembang pun meminta ampun kepada Bahtris Bahtris dan Waskito Namun Bahtris sudah terlanjur jengkel dan marah Untukmu sekarang sudah tidak ada ampun Kamu akan aku sekap di dalam kain kafan ini Jangan mbah ampun Teriak Nyai Kembang Ampun mbah jangan kau tawan aku di dalam kain kafan itu Aku benar-benar tersiksa mbah jika aku kamu tawan di situ Bahtris tidak mempedulikan teriaan iblis tersebut Kembali dengan sigap dia menyuruh Waskito mengambilkan kain kafan Dan langsung membungkus iblis itu menjadi seperti sesosok kocong Setelah iblis wanita itu dibungkus dengan kain kafan Bahtris langsung memasukkannya ke sebuah peti yang terbuat dari kayu Dan memakunya rapat-rapat Di malam harinya Kembali mbah terus melakukan ritual penguburan peti yang berisi Iblis wanita haus darah Sang Nyai Kembang Di sampingnya terlihat Laskito dan ayahnya Atika menggali tanah sedalam mungkin Setelah dirasa galiannya cukup dalam Peti kayu yang sudah dipaku rapat-rapat itu pun Dimasukkan dan dikubur Bahwas kita benar-benar mewanti-wanti ayahnya Atika Jangan menceritakan hal ini kepada siapapun Karena dikhawatirkan ada seseorang yang akan menggali peti itu Dan membebaskan iblis wanita yang sangat berbahaya tersebut Setelah semua urusan selesai Bahtris menyuruh Atika Keluar dari kalung yang biasa ditempati kelampis jenar Setelah Atika keluar dari kalung tersebut Dengan sendirinya Tiba-tiba Sukma Atika itu tersedot dan masuk ke tubuhnya yang sedang tergeletak Beberapa saat kemudian Atika mulai tersadar dan seperti terbangun dari mimpi Begitu dia menyadarinya sudah berada di alam nyata Atika langsung menangis dan melakukan sujud syukur Kedua orang tuanya pun Langsung memeluk anaknya yang sudah beberapa hari ini Mengalami cobaan yang sangat berat Sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Jangan lupa komen, like, dan subscribe Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh